Halo selamat pagi para sahabat youtube dan lusul-lusul anak hari Sabtu Pagi ini saya hadir di kawasan Muaro Paryaman, Pantai Gandoria Inilah suasana yang kita dapati pada waktu pagi Kita berharap mudah-mudahan pagi ini cahaya matahari bersinar terang-menderang Pagi ini memang luar biasa Ini ada sejumlah bus wisata ya sudah hadir di kawasan areal parkir Tujung Muaro Pantai Gandoria 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ada 6 bus wisata ini pasaman transport ini para sahabat youtube Pasaman transport Kemudian ya ini ada pasaman Ya kemudian ada bus sekolah ini Katanya dari Pekanbaru kalau yang ini yang 2 ini para sahabat youtube Dan disana-dusana Mudah-mudahan pagi ini cuaca cerah PT Pasaman Transport Nah ya yang ini kabarnya ini dari Pekanbaru OBK itu pelatnya Tapi bus sekolah Oke kita jalan Ini suasana di Muaro Paryaman Ikuti konten ini sampai akhir dan jangan lupa berikan like, komen, dan share Agar menambah semangat dalam menghadirkan konten-konten terbaru di channel ini Ini ada kendaraan pribadi Baru datang BM Plat BM Selamat datang Pagi-pagi sekali Selamat datang Ini Plat BM nih Hadir di Pantai Gandoria Tintiang Tarwe Bola yang bersinar matahari bersinar dari Ufuk Timur Ini view yang kita dapati pada pagi hari di Muaro Paryaman Terlihat jembatan Muaro ya Sana Dan ini pintu Muaronya kita akan mengarah Melalui jalan ini Masih sepi Tapi ada sejumlah pengunjung Warga kota Yang berolahraga Santai ya Menghirup darah pagi di kawasan Pantai Gandoria Masih berkabut Apabila kita melihat ke arah utara Kalau cerah ya Langitnya bersih Kita akan melihat pegunungan dari Salah satu sisi Muaro Paryaman ini Memandang ke arah utara Inilah pintu Muaro Paryaman Dimana dua aliran sungai Batang Pampan dan Batang Piaman bersatu Untuk memasuki Samudera Hindia Rupanya Ombak pada waktu pagi ini Cukup kuat ya Menghentam Tanggul pelataran ini Sehingga Ini ada Terlihat pasah ya Di Pelataran yang ada di Monumen Alri Di sana Payung-payung para pedagang Yang menempatkan kursi-kursi Untuk bersantai Sudah terkembang Pagi-pagi ya Ini luar biasa ini Hari Sabtu ini tempatnya Ada kemungkinan Terjadi keramaian di Kawasan objek kusata Pantai Ganduriah ini Wow Ombaknya mantap ini Ya samar-samar ya Kita lihat Pulau Ujung Pulau Tengah Dan Pulau Enso Duol Terima kasih telah menonton Ya Bisa dilihat ya Apabila kita lebih mendekat Ke Cepi Ombak Terlihat ini Rombong-rombongan yang datang Pada waktu pagi-pagi Di Ganduriah Sudah bersantai di Cepi Ombak Ini memang Terlihat ya Sampah-sampah Berkebaran Tapi nanti ini Akan segera dibersihkan Oleh Si para pedagangnya Yang akan menempatkan Payung-payung Di lokasi ini Ramai Barusan Sebuah bus Wisata lagi Memasuki Areal parkir Ujung Muharro Nah ini Datang lagi Datang lagi Yang lebih besar Para sahabat youtube Tampaknya ini Dari Riau Nah ini lagi Yang datang tadi ya Nah ini mau diparkir ini Dari Riau Studi tour Siswa dan guru SMPN 20 Merangin Menuju Sumatera Barat Tema pembelajaran Alam terbuka Oh dari Merangin ini Dari Provinsi Jambi Ini para sahabat youtube Selamat datang Oh bukan Dari Pekanbaru Tapi dari Merangin Indrapura City Bos Mudo Selalu punya Cari Tokom Wow Mazlan Mazlan Oke Wow Mantap Nah ini yang dari Pesaman Tapi tadi Itu dari Dukanbaru Dan dari Provinsi Jambi Merangin Bertambah lagi Ada dua bus Wisata Besar ya Memasuki Areal parkir Hujung Muaro Nah ini Rombongan Yang datang Sudah bersantai Di Pembatas Parkiran Pembatas Dari Muaro Pariaman ini Akhirnya Saya melanjutkan Explore Menuju Ke arah Selatan Kita Lihat Ini Di depan Pujasera Kawasan parkirnya Mulai terisi Oleh Kendaraan-kendaraan Yang datang Dari Luar Provinsi Sumatera Barat Tadi Saya Lihat Juga Ada Dari Jambi Kemudian Ada Pak BK Juga Dan Tentu saja Dari Riau Provinsi Riau Dengan Park BM Kita Sampai Di Titik utama Pantai Gondoria Terlihat Masih Belum Terlalu Ramai Dan Kawasan Depan Pentas Pentas Belum Terparkir Kendaraan-kendaraan Pribadi Inilah Wajah Gari Pantai Gondoria Pada Hari Sabtu Medählt Barat Sampai ui Anj Rohit Agur . selamat menikmati 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 selamat menikmati